Intro Hari ini Intan mau membahas tokoh penting dalam dunia perfilman Dia berjasa dalam memperkenalkan kung fu ke pentas internasional Dia adalah South Brothers Tadjani hau nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasty Intro Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk Pesan kali ini dari ATW, sukses selalu Terima kasih Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini Supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini Dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis pesan Pesan itu bisa berupa request video, support seperti ATW ini tadi Ataupun pertanyaan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya Juga Intan ada rilis kaos baru nih Kaos yang Intan pakai nih Ini sekarang sudah available di Tokped sama Shopee Seperti biasa ada 2 varian kaos yaitu Kaos Kombat, Katun Kombat, dan Katun Premium Apa bedanya Katun Kombat dan Katun Premium? Ini nih linknya bisa dikepoin Selain kaos ada juga varian kaos berkerah Yuk segera di check out karena OpenPO nya cuma 2 minggu Di Tokped dan di Shopee linknya ada di deskripsi Oke let's start Dunia perfilman pasti gak asing lagi dengan Saw Brothers Saw Brothers itu studio perfilman yang ngehitnya sampai ke seluruh dunia Sampai dia dijuluki Warner Bros. Asia Karena memang logonya juga mirip Saw Brothers ini dia berhasil mencetak film-film ngehit Film-film usia Sehingga banyak aktor dan sutradaranya Saw Brothers ini sampai go internasional Salah satu contohnya untuk aktor Jackie Chan Ini teman-teman pasti tau Jackie Chan Juga untuk sutradaranya Ang Lee Ang Lee ini salah satu sutradara Sutradaranya Crouching Tiger, Hidden Dragon Banyak banget sutradara aktor dari Saw Brothers ini yang sampai go internasional Intan kasih contoh salah satu aktornya Saw Brothers adalah Jackie Chan Teman-teman pasti tau kan Jackie Chan itu siapa Dan sutradaranya adalah Ang Lee Ang Lee ini dia membuat film yang judulnya Crouching Tiger, Hidden Dragon Dari film itu sampai meraih Oscar dan Golden Globe Terus sejarahnya Saw Brothers itu kayak gimana? Ini yang tak ceritain Ini berawal dari tiga bersaudara Yaitu Runjeh Saw, Rundeh Saw, dan Runmeh Saw Mereka bertiga itu sama-sama ada ketertarikan di dunia entertainment Di dunia opera, dunia perfilman Mungkin ini turunan ya karena ayah mereka itu juga kerjaannya yang ngurusin opera gitu Bahkan ayahnya mereka itu punya teater sendiri dan gedung bioskop sendiri Pada suatu hari ada salah satu karya teaternya yang berjudul The Man From Censure Itu itu nge-hit banget Perlu teman-teman ketahui kalau latar belakang Intan Ngomong ini tahun 1920-an ya Dimana saat itu filmnya yang di TV-TV itu masih film bisu Nah opera The Man From Censure ini itu banyak banget yang suka Karena ceritanya bagus Runjeh Saw, kakak pertama dari Saw Brothers itu Dia itu berniat untuk mengubah The Man From Censure itu menjadi film bisu Eh lah ternyata kok ya laris Sampai akhirnya tahun 1925 Tiga bersaudara ini mendirikan perusahaan film yang dinamai D&I atau Unique Mereka memproduksi film-film seperti Li Di Cheng Vo dan Yusa Li Veve Ada studio saingan namanya Mingxing Mingxing ini bekerja sama dengan lima perusahaan untuk memonopoli pendistribusian perfilman Dan menghalangi film-film dari perusahaan D&I untuk tampil di bioskop-bioskop Shanghai Saw bersaudara dihalangi kayak gitu dia gak putus asa Runmeh Saw yang kedua nih ya dia akhirnya terbang ke Singapura Runmeh Saw ini kepengen memendirikan perusahaan pendistribusian di film di seluruh Asia Tenggara Runmeh Saw pada tahun 1927 membuka perusahaan perfilman di Tanjung Pagar, Singapura Yang dinamai Hai Seng Ko Kemudian Runmeh Saw ini melebar lagi ke Malaysia Buka empat perusahaan, buka empat gedung bioskop di Malaysia Sampai akhirnya nanti di tahun 1970 ada 200 gedung bioskop Kenapa ya Saw Brother itu kok bisa sesukses itu? Karena pada tahun 1931 Saw bersaudara itu pertama kalinya membuat film bersuara dalam bahasa Mandarin Yang jodohnya Ke Chang Jun Shi Dan ini banyak sekali yang suka Tapi yang paling ngehit karyanya yaitu Pai Chun Long Dimana Saw bersaudara itu kolaborasi dengan Sid Goxin yang merupakan penyanyi yang tenar pada saat itu Pada tahun 1934 mereka Saw bersaudara pindah ke Hong Kong Karena pada saat itu Mao Cetong itu melarang film-film kungfu untuk beredar Sedangkan TNI ini yang dia produksi kebanyakan film kungfu Setelah di Hong Kong perusahaan TNI ini berubah namanya menjadi produksi nanyang Yang dikepalai oleh Runde Saw Runde Saw ini melebarkan sayap sampai ke Malaysia Dan sukses besar di Malaysia itu Dan sampai melahirkan aktor-aktor dan sutradara-sutradara terkenal Salah satu contohnya adalah Putih Ramli Perusahaan Saw bersaudara itu sempat menderita saat perang dunia kedua Saat Jepang itu menduduki Malaysia dan Singapura Tapi setelah perang selesai Saw bersaudara itu berjuang lagi Pada tahun 1950 Saw bersaudara itu mengubah film-filmnya yang berbahasa kanton menjadi bahasa mandarin Pada tahun 1954 Run-Run Saw yang merupakan adik yang keempat itu ya Dia pergi ke Hong Kong dan mendirikan perusahaan yang dinamai Saw Brother Dan di tangannya Run-Run Saw ini Saw Brother itu langsung melambung Dia nge-hit banget Dia menjadi studio terbesar Studio terlengkap dengan 15 panggung dan mempekerjakan 1300 karyawan Di tahun 1960 nih itu masa puncak-puncaknya Dimana film Kung Fu itu nge-hit banget di tahun itu Apalagi kalau film Kung Fu itu tahu itu buatannya Saw Brother Jadi anak-anak muda pada saat itu nih Eh ada film Kung Fu judulnya ini loh C-I-A-B-C Ini judulnya yang memproduksi Saw Brother Wah itu pasti laku banget Saw Brother itu begitu melambung namanya pada saat itu Film-film yang menjadi unggulannya Saw Brother antara lain The Magnificent Concubine, The Love Etern, dan The Armed Swordsman Semuanya masuk rekor Bokovic Saw Brother ini jago banget di film-film usia Pada tahun 1970 Saw Brother ini kena tantangan lagi Karena ada saingan yang namanya Golden Harvest Golden Harvest ini merangkul aktor Hollywood guys Yaitu Bruce Lee Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Bruce Lee Ini nih linknya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Kalau teman-teman sudah nonton videonya Intan tentang Bruce Lee Dimana setiap Bruce Lee main itu tuh selalu masuk rekor Bokovic Sampai nih ya Saw Brother itu frustasi dan menghentikan produksi film di tahun 1986 Selain karena persaingannya dengan Golden Harvest Yang kedua karena pada saat itu pembajakan itu tinggi banget Kemudian Saw Brother beralih ke dunia pertelevisian Di dunia pertelevisian ini juga lumayan Saw Brother ini juga dilihat TV-nya itu sama publik Pada tahun 1990-an Saw Brother ini mulai memproduksi film lagi Tapi gak dalam skala yang sama Sampai akhirnya berhenti di tahun 2011 Film-filmnya Saw Brother ini itu dibeli sama Celestial Picture Ada 760 yang dibeli hak ciptanya Sama Celestial Picture ini dipreproduksi lagi Dibagusin lagi dan dijual dalam bentuk DVD Sekarang di webnya Celestial Picture itu juga ada film-filmnya Saw Brother Barangkali teman-teman ada yang kepingin nonton film-filmnya Saw Brother Keren banget ya guys ya ceritanya Saw Brother ini guys Empat saudara kandung itu saling bahu-pembahu kompak Sehingga perusahaannya itu bisa menjadi perusahaan raksasa Jarang loh dunia ini sekarang kayak gini Kebanyakan kalau kita mendengar cerita itu ya Lebih banyak yang bunuh-bunuhan daripada yang saling membantu Saw Brother ini guys itu juga banyak melahirkan talent-talent dan artis Seperti Tik Long, Jeng Bebe, Samo Hung, Betty Tingpe, Jackie Chan Yang finally go international dan mengorbitkan sutradara Ang Lee Yang akhirnya juga meraih Oscar dan Golden Group Dari filmnya Crouching Tiger dan Hidden Dagon Oke sampai disini dulu bahagian Intan hari ini Buat teman-teman yang mau nambah-nambahi Kalau mau koreksi barangkali Intan ada salah Silahkan tulis di komen Buat subscriber baru selamat datang di channelnya Intan Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty-dynasty di Tiongkok Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas Video Intan tentang pergantian dynasty-dynasty itu akan sangat berguna banget Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys